Intro Kita bisa punya asumsi, punya perseksi, sehingga menggerakkan perilaku kita Sementara set itu maksudnya adalah kumpulan dari semua pematahuan pengalaman semenjak kita lahir sampai hari ini Oleh karena itu, katanya sekarang yang diserang adalah manusianya, mindsetnya Yang diserang adalah orang yang memilih senjata Yang diserang adalah orang yang memilih pengaruh Yang diserang adalah orang yang memiliki banyak pengikut Next slide Nah, pembentukan mindset itu salah satunya kalau kita lihat Adalah dari yang dia lihat langsung Masukkan data dan informasi yang ditangkap oleh baca hidrat Dari cara melihat, mendengar, merasakan, baca, apa kata orang, dan lain sebagainya dalam konteks hidupan Jadi data informasi itu masuk ke kepalanya Kemudian dia digest disitu, dia channel disitu Dan itu yang membentuk apa yang ada di kepalanya Next slide Nah, fenomena keterbukaan informasi yang ada dengan media sosial itu Data yang masuk ke kepala itu sudah berbagai jenis Ada data yang benar melawan data yang salah Ada data yang formal dengan data yang informal Ada data yang resmi, ada data yang tidak resmi Ada yang datanya sederhana, ada yang kompleks Ada yang terstruktur, ada yang tidak terstruktur Ada yang dangkal sekali, ada yang mendalam Ada yang volume yang kecil, ada yang besar Ada yang fakta, ada yang opini Ini semua kalau dikumpulkan, itu yang namanya big data Jadi sudah ragamnya berbagai jenis Sehingga tadi Profesor Rohan mengatakan Bagaimana kita mengolah data yang ini Kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah Apakah yang banyak selalu benar, yang sedikit selalu salah Dan lain sebagainya Tidak mungkin secara kompetitif kita bisa cepat melakukan ini Tanpa dibantu oleh alat atau teknologi untuk membantu manusia Konteksnya adalah di sini Karena sekali lagi, mindset didapat dari data dan informasi Yang masuk ke dalam pikiran ini Next slide Nah, perang data, perang mindset itu yang terjadi sekarang Ini kita sudah mulai terbalik-balik Mudah-mudahan data yang benar di persepsi benar Ini kalau kondisi ideal yang kita harapkan Karena datanya bagus, tidak terbatahkan Tapi ada yang data benar, di persepsikan salah Ini masalahnya presentasi faktanya yang tidak bagus, buruk Sehingga data bagus, tapi penyampaiannya tidak baik Orang salah mempersepsikannya Tapi ada yang data yang salah Di persepsi benar Pinter ini yang jualan Istilahnya bad product good marketing Jadi orang membeli, walaupun itu produk yang salah Yang kacau adalah data salah Di persepsi lebih salah lagi Ini sudah menjadi opini yang sedikit Next slide Nah, mari kita lihat kasus fenomena pemilu dan bilgada Yang tujuannya semua adalah merebut mindset dari pemilik Sampai nanti menyoblos dia Ini untuk memperjelas saja Karena pada tataran makro Bukan lagi orang yang dipilih Tetapi yang dipilih adalah ideologi Yang dipilih adalah pilihan hidup Yang dipilih adalah, tadi itu Berbagai jenis aliran yang ada Untuk memahami simpelnya Saya ambil konteks pemilu atau bilgada Nah, supaya bisa menemut hati pemilih Itu yang diserah biasanya tiga Otaknya, karena otaknya yang berbicara rasional Hatinya yang disentuh adalah emosionalnya Dan yang paling bahaya itu yang bawah Instink, fisikal Ini yang politik identitas banyak bermain di sini Jadi dilihat dari segi fisiknya Sudah langsung bisa keluar emosi Dan dimasukkan personalisasinya di sana Saya masih ingat waktu zaman saya ke sekolah dulu Sering sekali ada perkelahian SMA Misalnya SMA 4 dan SMA 7 misalnya terkenal Hanya karena mukanya senang Lagi lewat mukanya senang, pukul Gak ada apa-apa, gak ngomong apa-apa Hanya karena pandangan, fisik, instink Kiba-kiba dua sekolah berantem Nah, mari kita lihat bagaimana yang terjadi Dalam bilgada ini Ini hasil dari teman-teman kita rangkum Next, pertama Next slide Nah, jadi Lawan ini katakan lawan ini ada dua, ada tiga, ada empat Supaya dia menang Antara memuji-muji diri sendiri Atau jelek-jelek yang dia lawan Dalam tataran ideologi sama Memuji-muji ideologi tertentu Dan menjelek-jelekan yang lain Kalau tataran yang ngomongin rasional Itu biasanya ngomongin program Saya kasih warna hijau Kalau ngomongin program itu Biasanya mendidik di sana Perang program Tapi kalau sudah ngomong pribadi Kepribadian, gitu ya Ngomongin Itu sudah ngomongnya lebih keemosional Yang disentu Nah, salah Politik identitas Itu yang dicoba adalah Fisikalnya Instinknya Tanpa mikir Tanpa punya emosional Karena kita sama Badannya Kita sama sepunya Kita sama agamanya Pokoknya kita satu seputu Nah, itu yang paling Jadi, mereka itu Melakukan serangan terhadap tiga ini Program Rasional Emosional Dan fisik Next slide Nah, hoax itu ada di semua itu Potensi hoax ada di mana-mana Jadi istilahnya Bisa memuji diri sendiri Padahal itu hoax Bisa jelek-jelekan pihak awan Padahal itu hoax Dan sebaliknya Inilah yang dimainkan Jadi media sosial kita Penuh dengan ini semua Bahkan kita sudah gak tahu lagi Ada di kuadran mana itu berita Next slide Nah, hate speech Atau dikatakan Kujiran kebencian Biasanya ada di kuadran yang bawah itu Menjelek-jelekan Pihak lawan Kalau jelek-jelekinnya Adalah jelek-jelekin Secara rasional Programnya yang diserang Itu risikonya kecil lah Karena ngomongin program Tapi kalau yang diserang Kepribadian Yang diserang adalah Saranya Itulah risiko menengah tinggi Menjadi besar Karena itu sudah masalah value Itu sudah masalah kepercayaan Istilahnya Itu sudah harga diri Istilahnya Dan disitulah mereka mengambil Maka yang dikasih warna kuning Dan warna merah Next slide Contoh hoax Yang nasional Contohnya hoax-hoax yang nasional Itu biasanya Mungkin programnya Calon itu tidak tepat sasaran Itu bukan inisiatif Anda Itu inisiatif pendahulunya Nah itu rencananya idealis Tidak mungkin bisa dilakukan Gagasan itu jadi surga Nanti kalau sudah jadi beda Ide-nya mengadah-gadah Visi-visi Tidak masuk akal Paradigma pembangunannya Salah kaprah Nah ini yang dimisarakan Dalam hoax-hoax nasional Tapi ini pembahasannya Biasanya sehat Kalau benar-benar Ditinjau dari segi data Ditinjau dari segi pendidikan Next slide Nah hoax yang sifatnya Next slide Hoax yang emosional Nah mulai lagi disini Mulai agak bahaya disini Karena yang diomongin adalah Ini calon tidak bisa dipercaya Rekam jejaknya tidak baik Enerja masa lalu buruk Berpihak pada kelompok tertentu Membahayakan masa depan Sifat dia tidak toladan Dosa sedius masa lalu Nah itu sehat-sehat hoax emosional Yang mengerikan adalah Hoax yang masuk ke fisik Next slide Apa itu Beda agama dan keyakinan Beda suku Beda ras minoritas Tidak bisa jadi pemimpin kita Sikap primordialisme dipercayakan Itu golongan membahayakan Penyebaran ajaran sesat Prinsip dan nilai hidupnya Berbeda dengan prinsip dan nilai hidup kita Nah ini hoax-hoax yang dimasukkan Yang membuat kita sekarang Menjadi dalam keadaan petik Terbelah katanya Next slide Nah bapak ibu sekalian Dalam konteks seperti itu Di Indonesia ini menggunakan media sosial Percaya atau tidak Jakarta dinobatkan sebagai Kota yang per menitnya Paling banyak nge-tweet di seluruh dunia Tweeting per menit itu Jakarta nomor satu Gak tahu kita harus berbangga Atau kita harus Bapak Konser Nah itu paling banyak Dan bahkan katanya Bapak ibu sekalian Sepuluh besar Untuk media sosial apapun Instagram Facebook Link Whatsapp Apapun Pasti Indonesia itu Secara volume Menempati lima besar Sampai-sampai ada yang menanyakan Katanya Kalau nanti semua Indonesia Dilipat besar pemakaian media sosial Siapa yang diuntungkan Katanya yang diuntungkan adalah Interjen luar negeri Karena orang Indonesia Tidak perlu dimata-matai Dia agar lapor sendiri Lagi ngapain Karena kita sering sekali update status Tidak hanya update status Kita potret Kita upload Kita kasih tahu siapa nenek kita Siapa anak kita Anak kita mau sekolah Jadwal Kita taruh semua disini Secara teknologi Bapak-bapak ibu Sekalian Ketika bapak ibu Menyentuh layar handphone Ketika bapak ibu Menyentuh notebook Ketika bapak ibu Ngomong Itu sebenarnya yang terjadi Di internet seperti itu Dan itu terekam Siapa Nelfon siapa Siapa Ngirim siapa Siapa Buka apa Siapa Ngetik apa Siapa Tekan tombol apa Itu semua terekam Pokoknya sejauh Anda Menggunakan Benda-benda digital Itu terekam semua Yang tidak terekam Kalau Anda telepati Cuma Jadi kalau Anda Menyentuh barang Tidak termasuk Kalau Anda punya Smart TV di rumah Yang dihabungkan ke internet Itu di klik Apapun terekam Dan ini Dikumpulkan semua Datanya Oleh berbagai pihak Makanya Yang seperti Profesor Rohan katakan Banyak orang-orang Yang perang itu Pasti mengumpulkan Data itu Agar dia tahu Siapa musuh Siapa lawan Siapa teman Siapa tidak Siapa yang harus Diperanggung Siapa tidak Karena ini Big data yang besar ini Sebenarnya Bisa Dianalisa Sulit Ya Impossible Tidak Next slide Nah itu namanya Sosiogram Inilah contohnya Big data tadi Bapak-Ibu sekalian Jadi kalau data-data Instagram Dikumpulin semua Data-data Facebook Dikumpulin semua Data-data apa Semua dikumpulin Ditaruh ke satu CD Itu kalau Jejerin CD-nya itu Sampai dengan dari Bumi ke bulan Kalau Anda bisa bayangkan Besarnya Data yang Berseliwuran tersebut Next slide Nah Itulah makanya Dinamakan Big data Jadi big data ini Tidak sekedar Datanya besar Tapi datanya Juga Membingungkan Begitu banyak Apalagi orang Indonesia Lebih sulit lagi Dideteksi Karena jumlah Nomor handphone Yang terjual Lebih banyak Dari jumlah penduduk Jadi satu orang Itu bisa punya Dua, tiga, empat Handphone Itu lebih menyulitkan Big data Untuk bisa Menyeliti ini Siapa sebenarnya Ada di mana dia Dan lain sebagainya Sekarang Penerbangan Katanya sudah boleh Menggunakan WLA Di atas pesawat Wah itu makin rame lagi Karena pasti itu Semua tercatat Nah sekarang pertanyaannya Siapa yang bisa Mencatat itu semua Dia yang bisa Memenangkan peran Mindset Karena tahu bersis Di mana orang yang Bisa dikejar Next slide Nah bagaimana Sekarang ini Yang berjadi dengan Big data Kelakannya banyak sekali Seperti Profesor Rohan Katakan tugas kita Bagaimana bisa Menganalisa data itu Sehingga kita bisa Mengambil keputusan Yang tepat Tidak mungkin Dilakukan secara manual Tanpa kita Dibantu Oleh tools Berita baiknya Pak Menteri Kementerian Pertanganan Republik Indonesia Kalau saya lihat satu-satu Sudah punya Tools-tools big data itu Pak Jadi secara Kapabilitas itu Sudah punya Masalah kita Cuma satu Ini masalah Indonesia Kita kekurangan Data Scientist Data Scientist Itu adalah Orang yang bisa Menganalisa Data yang besar itu Sehingga bisa dipakai Untuk mengambil Kesimpulan Kita kekurangan Data Scientist Bahkan tidak hanya kita Bank pun kekurangan Telepon kekurangan Industri kita kekurangan Jadi kalau kita bisa Menciptakan data Scientist Sebanyak-banyaknya Maka data itu Bisa memiliki arti Bagi kita Tapi kalau kita Tidak punya itu Kita tidak bisa tahu Data itu Tidak bisa kita analisa Karena sedemikian Banyak Dan menantangnya Next slide Nah dimana posisinya Bib data Tujuan kita Kalau kita bisa Memolah bib data Yang kita miliki Bapak-Ibu sekalian Satu Kita bisa melihat Mendeskripsikan Apa yang terjadi Kita bisa melihat Kalau ini terjadi Kira-kira Apa yang terjadi Maaf 5 menit Terakhir 5 menit Kita bisa memprediksi Apa yang terjadi Dan kita bisa Menevaluasi Sehingga sebelum itu Tidak terjadi lagi Sebagai contoh Next slide Tahukah Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Sekarang itu Dimana-mana Kalau perang kan Perang peluru Perang alat perang Sekarang itu Perangnya Perang hashtag Itu yang Pak Menteri katakan Tidak pakai peluru Perang hashtag Dan hanya butuh Jempol Jadi kalau Mau mengurangi hashtag Jempolnya aja Nah ini Hashtag-hashtag Inilah yang dipakai Sekarang Untuk melihat Yang lucunya adalah Kelemahan kita adalah Membuat orang baik Itu tidak memiliki Kemampuan membuat hashtag Yang jahat Bikin hashtagnya Pinter-pinter Tapi yang baik Yang bikin hashtag yang menarik Hashtag itu seperti Kalau Bapak Ibu baca koran Pasti lihat judulnya dulu Ketika judulnya menarik Judulnya provokatif Itu yang mencet Ketika judulnya normatif Males mencet itu Karena pikiran kita Alah pasti Isinya seperti itu Boleh saya pinjam bukunnya Prof Bapak Ibu Ini contoh Hashtag Kalau judulnya kayak gini Saya yakin semua akan Ngeklik Judulnya Islam menolak demokrasi Umas diklik langsung Demokrasi Biar korupsi Pasti langsung Ngeklik Mungkinlah lahir Demokrasi dari Mungkinkah undang-undang Islam lahir Dari demokrasi Demokrasi adalah Sistem kufur Ini langsung Dikklik Pak Tapi kalau orang baik Bikinnya Kata-kata baik juga Mari kita maju bersama Itu gak ada Ngeklik Nah disini Ilmu komunikasi Penting Gimana cara orang Ngeklik dulu Dalamnya isinya Baik-baik Disini aja Kita sudah kalah Perang hashtag Kedua Dari big data Kita bisa melihat Cluster opini Siapa yang sepakat Pancasila Siapa yang tidak Sepakat Pancasila Siapa yang sepakat Pancasila Tapi tidak Sepakat sila pertama Dan sepakat sila yang lain Itu bisa dipetakkan Semua secara visual Teknologi kita ini Dan kita sudah miliki Belum banyak yang menggunakannya Jadi silahkan Bapak-bapak kita gunakan Yang kita miliki Sekarang untuk Sama-sama Mencari Ini yang sifatnya Deskriptif Next slide Yang sifatnya asosiatif Kita bisa melihat Kalau ada kejadian ini Pasti abis itu ada ini Kalau ada si orang ini Pasti abis itu terjadi kekacauan Itu dari big data bisa dilihat Bisa diprediksi Sehingga di kemudian hari Kita bisa mencegah itu Nah manual tidak mungkin Karena mereka pintar Pakai telepon 3 Pakai nomor telepon 7 Semuanya prabayar Pakai namanya nama Toko yang jual Tidak bisa kita siliki Kita bisa melihat perilaku orang Dengan big data ini Ini biasanya Kalau menghubungi dia Jam berapa Kapan Soal hari Pas gajian Apa tidak Itu bisa dilihat semua Kapan dia transfer uang Kapan dia ke bank Dan itu semua diartikan Dengan bantuan modeling tadi Yang ketiga Berikutnya Contoh-contoh Yang sifatnya fungsi Next slide Contoh fungsi Predictive Dan preventive Kita bisa Menganalisa sebuah konten Ini konten hoax atau tidak Dibandingkan Ada yang hoax Ada yang tidak Surba Disandingkan Sehingga Bisa dikasih tahu Ini kemungkinan besar hoax Ini kemungkinan besar Tidak hoax Dan yang terakhir Fungsi yang terakhir adalah Fungsi Next Preskriptif Inilah tadi Yang musuh kita tadi Yang sampaikan pro-prohan Dia sudah memiliki Yang namanya Artificial intelligence Artificial intelligence Artinya Berdasarkan analisa data Komputernya bisa memberikan Rekomendasi Pak hati-hati Sama yang ini Pak tolong Perhatikan yang ini Pak tolong yang ini Dilihat Dan lain sebagainya Nah inilah Big data Dan bagaimana teknologi Bisa membantu kita Untuk melakukan Hal-hal Seperti ini Dan slide yang terakhir Berapa ribu sekalian Pada akhirnya Sekarang dalam Track mindset Peluru terbesar Adalah data Dan peluru itu Ditembakkan ke dalam Media sosial Ke arah pikiran Kita masing-masing Supaya Set of belief-nya Berubah Supaya Set of value-nya Berubah Sehingga pola pikirnya Berubah Dan pola tidaknya Pun akan Berubah Oleh karena itu Kenapa Pancasila sangat penting Dalam konteks ini Karena teknologi Sifatnya adalah Netral Tergantung Siapa Pribadi Yang ada Di belakangnya Kalau dia adalah Seorang dermawan Ditambah internet Kedermawannya Makin kemana-mana Dia adalah Seorang dosen Tambah internet Ilmunya Makin kemana-mana Tapi kalau Sehari-hariannya Senang maling Tambah internet Malingnya juga Makin cepat Sehari-hariannya Senang fitnah Tambah internet Fitnahnya juga Semakin cepat Jadi demand Dihandungkan Atau pribadi Yang ada di belakangnya Yang menentukan Dan tanpa pribadi Yang berorientasi Pada Pancasila Kita akan Tau persis Nanti Ancaman apa Yang terjadi Di negara ini Sekian dan Terima kasih 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 Terima kasih